Intro Ada perubahan besar di skuad timnas Indonesia terbaru Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, kini tim merah putih didominasi oleh pemain yang berkarir di luar negeri Dan apa benar timnas kita sekarang berasa seperti singkong keju, seperti yang diungkapkan pengamatsi itu Timnas Indonesia bakal melakoni dua laga terakhir, dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dua lawan yang bakal dihadapi adalah Irak dan Filipina Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, komposisi pemain timnas Indonesia yang disusun Sinta Eyong terhitung lebih ramping Total pemain yang mendapat panggilan hanya mencapai 22 nama Tidak ada kejutan soal munculnya wajah baru dalam pemandilan kali ini Malahan, beberapa nama yang sebelumnya rutin mendapatkan panggilan, justru tak muncul dalam daftar 22 nama tersebut Yang tak kalah menarik, komposisi materi skuad kali ini, didominasi para pemain timnas Indonesia yang berstatus abroad, alias berkarir di luar negeri Sinta Eyong memanggil lebih banyak pemain abroad, ketimbang nama-nama yang berkarir di kompetisi domestik Dari total 22 nama yang dipanggil, 13 diantaranya merupakan penggawai yang berkiprah di luar negeri Di sektor pertahanan, mereka adalah Jay Izes Tenezia, Jordi Ahmad Johor Darul Takzim, Justin Bupner, Cerezo Osaka, Sain Patinama, Kas Upen, Sandi Wals, KV Mechelen, Pratama Arhan, Suwon FC, Asnawi Mangkualam, Port FC, hingga Nathan Chuaon, SC Hirenvin Sementara itu, di lini tengah ada Tom Hayek, SC Hirenvin, Ivar Jenner, FC Utrecht, hingga Marcelino Ferdinand, KMS KD Inze Untuk lini depan, ada Ragnar Orat Mangun, Fortuna Sitar, dan Rafael Struik, Ado Den Haag Sejatinya, jika melihat ketersediaan pemain yang berkarir di luar negeri, jumlah ini bisa lebih banyak Ada dua nama pemain yang tak muncul dalam daftar panggilan, yakni Elkan Bagot dan Maarten Paes Elkan Bagot merupakan bek keturunan Indonesia Inggris yang sudah sering menjadi tulang punggung skuad Garuda Namun, secara mengejutkan, namanya tak mendapatkan panggilan untuk memenuhi tugas negara Adapun Maarten Paes sebetulnya sudah merampungkan proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia Namun, keeper kelahiran Belanda ini nyatanya urung mendapatkan panggilan pertamanya memperkuat tim Merah Putih Untuk nama-nama pemain lokal yang berkarir di kompetisi domestik, wajah-wajah yang dipanggil memang tak jauh berbeda dari edisi-edisi sebelumnya Di bawah Mistar Gawang masih mengandalkan Ernando Ari dan Adi Satrio Pos pertahanan melibatkan duo Persija Jakarta, Rizky Rido dan Muhammad Ferrari Adapun lini tengah memunculkan tiga pemain asal Indonesia Timur, yakni Yance Sayuri, Yaakob Sayuri, hingga Riki Kambuaya Untuk lini serang, Sinta Eyong masih mempercayakannya kepada Egi Maulana Fikri dan Dimas Derajat Menariknya, tak ada dua striker muda andalan seperti Ramadan Sananta dan Hoki Caraka Nah, gimana nih Football Moments? Apa benar tim Nas kita berasa singkong keju yang diungkapkan oleh A seseorang? Tulis pendapatmu di kolom komentar Pesadpg Fe dogma S awkward S pronunciation S S S S , S S S S Terima kasih telah menonton!